Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau dengan didampingi oleh Dir Lantas Polda Sumatera Utara, Dir Pam Ovid, Kapol Restabes Medan dan Kors Pripim Polda Sumatera Utara hadiri undangan dan turut mengamankan Grand Opening Cafe milik salah satu anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang terletak di Jalan Iskandar Muda, Simpang, Seibohorok, Medan Baru. Peresmian Kedai Rakyat ini juga dihadiri oleh Putri Presiden Republik Indonesia Kahiyang Ayu beserta suaminya Bobi Nasutyong, lalu Putra Presiden Kaesang Pangarap, Gibran Raka Bumi Raka, dan Kabinda. Selain keluarga Presiden Joko Widodo hadir pula Wali Kota Medan Zulmi Eldin dan Lantamal yang diwakili Asrena, para tamu undangan beserta para media sebanyak kurang lebih 300 orang yang ditandai oleh Kapolda Sumatera Utara yang melakukan pemotongan pita sebagai tanda peresmian Kedai Rakyat tersebut. Wali Kota Medan dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan hadirnya Kedai Rakyat ini tentunya akan mengikis kemiskinan yang ada di Indonesia serta memicu para generasi-generasi muda yang semakin berani membuka usaha. Usaha Kedai Rakyat ini merupakan hasil patungan daripada anak-anak dan mantu Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Bumi Raka, Kaesang, dan Bobi Nasutyong. Tempat tersebut dinamakan Kedai Rakyat karena mengusung tema spektakulimer 3 in 1 yang sesuai dengan tiga brand yang mereka usung yakni Markobar milik Gibran, Sang Pisang milik Kaesang, dan Kopi Jojo milik Bobi. Gibran sendiri mengatakan bahwa Kedai Rakyat ini merupakan outlet kolaborasi pertama yang mereka buka di Kota Medan juga di Indonesia nantinya. Dari Medan Sumatera Utara, tim ikutan Triberata TV, Salam Triberata!